Intro Arda, kalau dalam satu minggu ini kamu belum bisa membayar uang kuliah Sementara kamu tidak diperolehkan untuk kuliah Hmm, bisa cuma gara-gara belum membayar kuliah aja saya gak bisa kuliah ya bu Itu sudah menjadi peraturan kampus Kasih saya waktu dulu Kamu sudah saya kasih waktu perpanjangan satu bulan Tapi kamu belum bayar juga Saya ingatkan sekali lagi, waktu kamu tinggal satu minggu Gak Wey, nape muka lo, udah jelek makin jelek lo Gak asik lo Terus sekarang lo mau gimana Ya tolongin Andre Eh, taruh deh Lo tau kan gue gak ada duit sebanyaknya itu Kan lo bisa minjem sama orang tua lo, ayo Lo kayak baru temen sama gue sehari, lo kan tau gue lagi di blacklist sama bokap Lo kenapa gak minjem Feby aja sih? Gak mungkin, kalo gue minjem sama Feby terus dia nanya sama gue Bang uang kuliah kamu kemarin kemana? Terus gue bilang gitu, uangnya dipake buat gak ada investasi ulang tahun kamu Iya, yang ada dia marah Udah lo bisa pinjem sama siapa gitu, pinjemin dong Hai lani, Andre Andre, ini gue gini mikir sebentar Oh, mikirnya gak usah kelamaan Eh, enggak, 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 enggak. Sebenernya gue, 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 gue adek kemalam. Dia emang orangnya suka minyemin-minyemin duit gitu. Tapi, pake bunga. Enggak apa-apa, pake bunga. Mau bunga gede, mau bunga kecil, enggak apa-apa. Bener lho. Ih, daripada gue gak kuliah. Gue coba telepon ya. Halo, Bang. Bang, aku, Bang. Eh, ini, Bang. Biasa, Bang. Bisa ketemu gak, Bang, Selentor, Bang? Biasa, Bang. Pinjem duit. Wih, boleh? Mantap. Oke, Bang. Kalau gitu, aku mau luncur ke sana nih, Bang. 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 Terima kasih. 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 Nenekku sakit-sakitan karena dia sudah tua dan dia ingin melihat cucunya yang perempuan punya pasangan atau pacaran. Terima kasih. 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 Apa kau. Terima kasih. 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 Tidakku. Terima kasih. Ini matiin teleponnya. Wah, ini anak tuh sebenernya kenapa sih? Dari kemarin kok aneh banget sikapnya. Ya sudah, aku harap kau mau turuti semua permintaanku. Apa? Ajaklah aku keliling-keliling kota Jakarta. Keliling Jakarta? Enggak. Iya lah. Kenapa kau tak suka, tak mau. Oh suka, mau. Ayo. 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 Udah gak apa-apa, lu terima aja. Daripada lu gendrrrng. Gendrrrng, gendrrrng, gendrrrng. Enggak. Kamu kemana aja sih semalam? Aku teleponin kamu loh. Telepon kamu gak bisa-bisa. Ini aku jalan sama dia nih. Handphone aku lobet. Aku bilang mau cas, dia bilang gak usah. Ya udah jangan kayak gitu lagi ya. Sekarang kamu temenin aku ya ke rumah sepupu aku. Sekarang? Eh, sekarang. Hei! Bentar. Bentar ya. Dikana phone gua. Kalo gua gak angkat, dia bisa marah sama gua. Ya gak ada babak belur gua di busuk. Bentar, sayang. Eh. Gimana kau gak? Di kampus. Ku mau kau ke rumahku sekarang. Nenek ku mau ketemu sama kau. Iya, tapi... Sudahlah, gak usah ada tapi-tapi. Dalam waktu setengah jam, kau harus sampai di rumahku. Nanti ku kirim alamatku lewat WhatsApp. Gua harus bilang apa sama Feby? Tapi kalo gua gak dateng ke rumah tiga... Habis gua di busuk. Siapa yang telpon? Itu tadi... Saudara aku. Jadi neneknya sakit. Neneknya dia itu kan neneknya aku juga. Jadi, ya sama-sama nenek... Eh, bukan sama-sama nenek. Nenek dia, ya nenek aku juga karena adek kakak gitu. Aku harus tinggal sekarang. Arga, nenek aku juga lagi sekarat. Aku butuh kamu. Sekarang? Iya, sekarang. Tapi... Gak bisa. Masalahnya, masalahnya neneknya dia itu... Adek kakak sama nenek aku, jadi nenek aku juga. Maaf, aku gak bisa. Maaf ya. Maaf, maaf. Kayaknya ada yang aneh dari Arga. Pasti dia lagi sembunyiin sesuatu dari aku. Andre pasti tau. Loh? Eh, si Andre kok juga hilang sih? Ah, itu dia pacar sementara aku. Sudah tak sabar aku nih. Rupanya kau, Feb. Kukira aku pacarku. Pacar? Hehehe. Loh udah beba pacar? Eh, kenalin dong sama gue. Sabarlah kau, nanti juga aku kenalkan. Eh, nenek gimana kabarnya? Sudah lebih baik. Tapi cobalah kau tengok dulu ke dalam. Yaudah deh, gue masuk dulu ya. Aku tunggu pacarku di sini. Aduh, mana ini si Arga? Puh, itu dia orang yang datang. Bentar, Pak. Makasih. Oh iya. Maaf ya, aku. Tadi itu tukang ojeknya salah jalan. Makanya telah datang ke sini. Kau ini, lain kali jangan terlambat. Ya, tukang ojeknya itu salah. Ya, sudah masuklah. Nenekku sudah menunggu kau. Ayo. Cepatlah sedikit. Nenekku sudah tak sabar mau ketemu kau. Sudah, kau tunggu dulu di sini. Biar aku masuk dulu di dalam. Di dalam ada sepupuku. Nanti kau kenalkan dengan sepupuku. Oke? Gimana, Nek? Senang kan ada Feby datang ke sini? Ya, senanglah. Tapi lebih senang lagi, kalau aku ini, Nenek kau ini, dikenalkan sama pacar kau. Aduh, Nenek. Sabarlah. Pacar aku itu udah ada di depan. Udah datang dia. Nenek sudah tidak sabar lagi. Cepatlah kau suruh masuk dia. Biar kenalkan dulu sama Nenek ini. Ayo cepatlah kau. Ya, tunggulah sebentar. Ini Tika mau panggil ke depan. Iya, buruan dong. Gua juga udah gak sabar nih. Pengen ketemu. Sabar, sabar. Feby? Kok dia di situ sih? Apa jangan-jangan dia sepupunya Tika? Kita berdua-dua-dua. Sabar ya. Ayo cepat kau. Ah iya. Kemana lah ini orang? Gak? Gak? Kemana lah kau ini Gak? Gak? Kemana lah kau ini? Gak? 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 Benar-benar hilang dia. Sudah ku bilang tunggu di sini, tunggu di sini. Ilang. Biar ku laporkan sama Bang Bonar. Halo Bang Bonar. Si Arga bikin aku kesal aja. Tolong meridiak pelajaran. Bisa begitu ya? Lu sih... Tak apa nih? Bang Bonar! Ini orang pasti nyariin gue nih. Udah gak usah diangkat. Oh gila lu. Gue udah kenal lagi lama. Nih orang kalau kagak diangkat telepon ini makin ngambut. Wah gua katul. Apaan sih lu? Kenapa lu matiin? Ntar gue yang kena aja. Apaan sih lu? Bukan. Di Whatsapp gue tuh. Apaan? Apaan? Lu kelar lu. Lu kelar? Apaan? Lu baca diri. Dalam waktu setengah jam gue nyampe sana gue diculik. Gua diculik Re. Takin lu. Au. Re. Gua diculik Re. Re. Gua diculik. Aaaaah. Loh pas. Gua diculik Re. Gua diculik Re. Ya gua diculik. Gua harus gimana dong? Ya kan gua udah bilang. Gua harus gimana Re. Gua harus gimana Re. Gini Re. Apa? Kalo Fabi masih ada di sana gimana? Ya udah ntar. Gua tau pun aja si Fabi suruh balik lagi kampus. Gua suka ide lu. Hehehehe. Gini rekan gue. Pertiru gue makan lu. Siap. Ayo. Kenapa kau warga? Aku dipukulin orang. Aduh. Siapa yang berani gebukin kau? Mereka gak tau kalo kau ini pacar sementara aku. Jadi bagaimana ceritanya? Tadi kan aku nungguin kamu disini kan. Terus kamu masuk kan ketemu sama nenek kamu di dalam. Tiba-tiba ada dua orang tuh narik aku. Aku diculik. Terus aku dipukulin. Pingsan aku tadi. Sebelum pingsan sempat injek-injek lagi tadi. Aduh. 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 Pasti orang itu musuhnya Bang Bonar. Ini si Tika butar-butar percaya gak sama cerita gue ya? Sorry gak. Sepertinya ini salah sasaran. Dikiranya kau ini anak gua Bang Bonar. Terus kau diculik sama musuh Bang Bonar. Terus kau dipukulinya. Sini kau. Nek. Nek. Kau Nek. Aku bawa pacarku. Harusnya. Kenapa rupanya muka kau itu? Ini nih, tadi dipukulin sama orang Bagus kalau begitu Hebat kau Itu pacar kau? Iya Nek, lumayan Lumayan, lumayan dia Terima kasih Nek Sini kau, tukar-tukar duduk kau Sini sini duduk kau Cepat sini kau Cepat lah itu Sini dekat-dekat kau Kenapa rupanya muka kau itu ke sini Aku itu mau minta satu hal sama kau Mau tidak kau Umur nenek ini kan sudah tidak panjang lagi Jadi, aku ingin kau itu Cepat-cepatlah menikah sama si Tika Yes Eh, kenapa rupanya mah? Kau diam Kau tidak suka sama si Tika Jadi, kau tidak mau ngeka sama si Tika Begitu Hah? Sakit aku Aduh, sakit aku nih Mau, 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 mau Jadi teman sehat Nenek Senang rasanya hatiku Yang bener loh Jadi, Nenek si Bang Ponar nyuruh lu nikein si Tika Gak usah ngeledek lu Eh Ntar, nama belakang lu Tambahin tuh Harga butar-butar Keren, keren, keren Wuh Bang Ponar telepon Gak usah diangkat Gak usah diangkat Eh, gila loh Ini orang kalau gak diangkat teleponnya Dia ngamuk Daripada gue yang kena Eh, ntar Halo Bang Eh Aku mau bicara itu sama temen kau tuh Kenapa yang ponnya mati? Ada yang sama kau? Oh ada, ada, ada Ntar ya Bang Nol Nol Bilang gak ada Bilang gak ada Gue udah bilang ada Bilang gue pergi Oke Eh Bang Kata si Harga dia berurusan pergi nih Bang Eh? Eh Dre Bilang ke temen kau ya Jangan bicara sama aku Kalau dia tak mau bicara sama aku Ku kejar dia Ku culi dia Pa Sampaikan kau ke dia itu Oh iya iya bang Bentar ya bang Bentar ya bang Saya coba bilang lagi nih ya Katanya kalau lu gak mau ngomong Bentar lu lucu nih Lu yang salah ngomong Ah Bang Bang benar Harga bang Eh Gimana kau? Tak mau kau bicara sama aku Tadi emang lagi pergi sebentar Tapi gak pergi sebentar Ini udah balik lagi Kenapa bang? Dengar ya Nanti malam kita ketemu kafe tempat biasa Jam 7 Kita bicarakan soal pertikaan kau dengan Tika Tantang Tantang Awas Sampai kau Tantang ya Kelar itu kau Bang Bang Galak kali aku Belum selfie aku rupanya hari ini Setengah jam lagi gue harus ketemu sama Tika Tapi gak mungkin gue nikah sama Tika Gak mungkin Yang du'aku memparirimu takkan bisa lama Takkan tergantikan apapun untuk dapat denganmu Gak usah lu kasih tau gua Gua tau gua harus dateng kesana Tapi gua gak mau nikah sama lu Gua denger gak sih lu Gua ngerti lu Hah? Gak! Gak main setreak-treak Ada Febino Hah? Febino di luar Iya lu ya gak usah treak-treak Ttar gua keluar Ngapain lagi yang Febino di sini? Warga Lu gak boleh panik Stay cool man Stay cool Aduh Sayang Kok Tumben Kesini gak ngomong Aku mau kamu jujur sama aku Jujur gimana maksudnya? Kamu nyemenin sesuatu ya dari aku Kamu punya cewek lain kan? Enggak, gak ada, gak ada yang lain Aku ngerasa Akhir-akhir ini sikap kamu tuh aneh sama aku Enggak, Febino sayang Gini ya Gak ada yang lain Cuma ada kamu Percaya sama kamu Ya Cuma ada kamu Gak ada yang lain Liat mukaku Kau mau kemana? Enggak kemana-mana Kenapa? Rapi banget Astaga Sayang aku lupa Aku harus ke tempatnya ini Om Herman Disuruh sama papa Malah katanya nitipin barang apa gitu Bener suruh papa Baru inget Sayang Kerumau Om Hermanya nanti aja ya Kamu sekarang temenin aku ya? Kemana? Aku mau ketemu sama sepupu aku Dia itu mau ketenangin aku sama calon suaminya dia Jangan-jangan yang dimaksud itu si Tika Sayang temen aku sebentar aja Soalnya sepupu aku ini dia orangnya tomboy banget Dan dia itu ati tusuk Jadi dia belum pernah pacaran Nah sekalinya pacaran Dia mau langsung nikah Makanya dia mau kenalin sama aku Dan aku mau kenalin dia sama kamu ya Kamu ikut aku ya Bukan bener Iya gue tau Si Tika yang lagi diomongin Wow Please sayang Nanti abis itu aku temenin deh ketemu sama Om Herman ya Ya Yaudah yuk Ayo Gimana caranya gue lolos dari situasi kayak gini Jangan sampe Feby tau kalo gue ini pacarnya Tika Oke Gue harus minta tolong sama Andre Gue whatsapp si Andre Kamu kenapa sih? Kenapa apanya? Gak apa-apa Kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Enggak lah ngapain aku nyembunyiin sesuatu Enggak Kamu gak boong? Ya masa aku boong sama kamu Awas ya Kalo sampe kamu boong Kita putus Makanya kalo cinta Ya om Sekarang om Ah Serius Oh iya udah Iya iya om ya Saya kesana sekarang Sekarang om Iya iya Sayang aku harus ke tempatnya Om Herman tadi Barusan nelfon nih Barusan banget nelfon Penting katanya makanya saya harus kesana Yakin om Herman yang nelfon Om Herman Om Herman yang nelfon Yaudah sini aku mau liat nelfon kamu Aku mau liat panggilan tahirnya siapa Kok gini? Tadi kan gue cuma pura-pura terima telepon Oh benng om Sini nelfonnya Sini Eh Dini Enggak Gini ya Aku itu gak ngebohong Sekarang pertanyaan aku gini Kamu itu kenapa sekarang curigaan sama aku? Hah? Jangan-jangan kamu udah gak sayang sama aku Makanya bawahnya curiga 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 Biasanya kan begitu Iya lagian kamu ditanyain gitu malah panik Atau jangan-jangan bener ya Kamu janjian sama cewek lain Ya Enggak aku gak janjian sama cewek lain Barusan itu Om Herman Bener Ngapain aku bohong sih Lagian Ngapain sih Aku janjian sama cewek lain Itu namanya selingkuh Masa aku selingkuh dari kamu Yaudah Yang masuk Eh Tika Halo Tik Iya 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 ini gue udah di depan nih Ya gue masuk sekarang ya Oke dadah Ayo 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 Sayang Ayo Iya iya Ayo luang Eh Eh Bapak bapak Hati-hati dulu Eh Jangan kabur Enggak gak sayang Biar aku yang gurus Ini urusan laki-laki Enggak gak Kamu nganteng-nganteng aja disini duduk Biar aku yang ngurus Harus dikasih pelajaran orang itu Duduk 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 Wah jangan kabur Wah Kenapa lagi disana Kok di kesitu Wah Kemana lah ini si harga Lama kalilah dia Untung bang bonar masih ada urusan Diberitahukan kepada semua pengunjung kafe Bital untuk segera keluar dari kafe Karena terjadi kebakaran 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 Eh 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 Kemeng karen Eh 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 Pak Udah kebakaran Pak Lebih Saudara-saudara Semuanya harap tenah Ini hanya sabotase Ini hoak Berita bohong! Hei, ini apa ini? Gak ada kabel juga? Ini bener-bener sabotasi nih. Ayo pak kita cari pak. Tawanya terus lu, sampe puas lu. Lu bisa hanya cuma ketawa di atas perintahan temen lu. Sahabat gue bukan sih lu? Gak guna lu. Iya iya, elah lu sensi amat. Lu kayak mama lu. Emang kocang. Masa gue gak boleh ketawa dikit? Lucu lu. Sekarang bantuin gue gimana caranya. Lu mikir. Gimana gue keluar dari masalah ini. Mikir. Enak aja, ogah. Gue mulu yang selalu mikir. Masalah-masalah lu jadi gue terepot. Yaudah, yaudah, yaudah. Gini, 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 gini. Kemudian kita obrolin aja dulu. Kita samperin nih sama Bang Bonar. Sama si Tika kita obrolin baik-baik. Kita suruh balikin aja ke kontrak. Sahabat. Balikin kontrak gimana maksudnya? Diinginnya, gimana. Lu sadar gak? Di kontrak itu kan kaga ada tulisan kalau lu harus nikahin Tika. Bener gak? Ntar kan gue, gak utang lo sama gue. Eh, gak bakal disedi. Gue cuma takut diputus sama Feby. Jok! Eloooooh! Gaaaaa! Gak! Lu! Kayak di dunia ini cuma Feby doang cewek paling cantik di dunia. Kebay! Eh, hampir kayak aman juga Feby gak bakal ngutusin lu. Jadi kita lanjur cinta mati sama lu. Eh, ngomong gitu? Kayaknya. Ucapkan deh. Apa gue bilang? Feby nih. Caya sih lu. Kita putus. Ngomong apaan deh? Ngomong apa deh? Hah? Gue diputusin Feby kamu. Makanya jadi orang jangan so tau. Lu bilang katanya gue gak akan diputusin sama Feby. Nih buktinya! Ribet lu! Enggak. Eh, lu katanya mau balik sama gue. Waduh amat! Waduh amat! Nih ngombek. Nih atas kebal. Hei! 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 Harga! Kamu beneran memutusin aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi kan aku ngejar. Ngejar orang yang nabrak kamu kan. Aku sengaja muter dari belakang. Tiba-tiba pas aku lari aku ngeliat pantrynya kebakaran. Aku madamin api dulu. Aku madamin api sendiri lu. Terus aku inget kamu. Aku panik. Aku keluar. Aku nyariin kamu. Ternyata kamu nya gak ada. Aku ditinggal. Jadi kamu ninggalin aku karena kamu madamin api? Harga maafin aku ya. Aku gak tau. Aku kira kamu ngilang gitu aja ninggalin aku. Ternyata kamu madamin api. Maafin aku ya Harga. Udah kamu lupain aja WhatsApp aku yang tadi. Aku sayang sama kamu warga. Aku juga sayang sama kamu tau. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak putus kan? Enggak, enggak. Mungkin aku harus katakan. Aku kehilanganmu. Tapi aku sadar itu. Semua sudah berlalu. Gua gak jadi diputusin sama Febi. Untung gua punya temen yang jago makeup. Sekarang gua harus urus masalah gua sama si Tika putar-putar. Bukan kenangan harapan. Harapan menjadi impian. Tapi kan ini di kontrak gak ada hal yang menjelaskan kalo saya sama Tika itu harus menikah bang. Tapi disitu tertulis jelas. Kau sama Tika harus jadi pacar. Pacar sementara. Sampai nenek sembuh. Kalo misalkan nenek udah sembuh berarti kan kontraknya selesai. Bener bang. Gitu bang. Jadi... Jadi maksudnya... Eh! Diam kau. Gak perlu kau ikut campur. Gini ya. Kembali saja ke kontrak. Buat apa kita pusing-pusing. Ini arti. Setujulah aku. Sebagai pacarku. Kau harus setia pada aku. Dan yang kedua. Kau harus nurut pada aku. Dan yang paling penting lagi. Yang ketiga. Kau tidak boleh selingkuh. Karena ingat. Aku paling geram kali sama laki-laki tukang selingkuh. Jadi rupanya kau selingkuh dengan Febi. Enggak. Jika denger aku dulu ya. Aku ngomong gerin dulu. Gak. Alasan kau ini. Amun. 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 Tiga. Kenapa kau? Suka kau rupanya. Suka. Suka. Lalu suka kau gitu. Ya sudah. Mulai sekarang kau jadi pacarku. Ajak aku jalan-jalan. Ayo. Jalan-jalan kau. Ayo lah. Bang. Ayo. Bertiga bang. Selfie bang. Hehehe. Aku tak mau handphone. Hehehe. Pakai foto lo kau lah. Satu dua. Kejahat. Tunggu. 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 Mayang. Suka. Tunggu. Tunggu. Terima kasih. 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 Sama setan yang film aku tonton itu lho Tunggu tunggu tunggu, kayaknya udah beberapa kali lo mengenalin cowok loko gue gak jadi-jadi mulu deh Atau aku tanya sama loiter sih Mbak 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 liat cowokku yang tadi duduk disitu Oh iya tadi saya liat Dia dibawa pergi gitu sama orang, kepalanya botak Pake baju hitam hitam gitu deh Tapi, temen mbak kayak orang lindung gitu Maksud kau apa? Maksudnya apa? Jadi gini mbak, saya curiga Jangan-jangan temen mbak dihipnotis Betul itu, jangan-jangan pacarku itu dihipnotis Untung, untung gue Untung udah gue bayar tuh pelayan Jago juga actingnya tuh Tapi mau sampai kapan gue? Tapi mau sampai kapan gue? Merю Terima kasih Terima kasih. 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 Jaga baik-baik. Terima kasih. 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 Gua jadi curiga. Apaan? Sonong nih, nyamperin ke kampus. Gimana dong? Situasi gak kondusif. Kita harus ngelawan. Serius lo? Sampai tinggi darah penghabisan. Gua sih bisa, silat dikit-dikit lo. Dua. Maju lo! Argo! Arga bang, arga, arga, arga. Hei bang, bang. Hei bang. Berenti! Berenti! Stop! Kenapa kau yang berenti? Tapi apa yang berenti? Maksudku mereka, bukan kau! Kejar! Ya, ya, ya. Bodoh kali! Kau ninggalin gua sih gak? Bukan ninggalin. Kau nyusun strategi secara cepat. Apaan udah gak usun strategi kita? Kita nyerah aja yuk! Nyerah gimana? Kita seharus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini namanya bukan berjuang. Ini namanya kabur! Kita harus kabul sampai titik darah penghabisan. Ngopet! 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 Cepetan. Apa gue bilang? Strategi gue tuh gitu. Kita emang keren. Kita emang kaya. Mereka! Mereka! Sampai cincin darah. Bebas! 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 Sampai cincin darah. Gue mati kau! Mau lari kemana kau? Sejak kapan aku gondrong? Kau mau bicara padaku. Sampai makanan abis kau masih diam saja begini. Gimana sih? Aku mau ngomong tapi jangan marah ya? Tergantung. Kok tergantung? Ya tergantung. Kau mau bicara apa? Ya aku mau jujur. Kenapa selama ini setiap kali aku mau dikenali sama Feby, aku selalu gak ada. Kenapa kau rupanya? Suka kau pada Feby? Bukan. Bukan. Bukan gitu. Lalu apa? Bukan. Bukan. Bukan gitu. Lalu apa? Apa kau? Apa kau bicara yang benar? Apa ini? Aduh. Aku pacarnya Feby. Kalau gak percaya, tanya aja sama Feby. Percayalah aku. Aku tahu kau begitu cuma mau tipu-tipu. Biar kau bisa lari dari aku. Iya kan? Sudah tahu aku akal bulus kau. Enggak. Aku ngomong jujur. Aku ini pacarnya Feby. Kalau gak percaya, tanya aja sama Feby. Ah! Kepercayalah aku. Enggak gini aja. Supaya kamu percaya, mendingan kamu telefon Feby, suruh ke sini. Ini kamu tanya Feby di depan aku. Aku pacarnya apa? Bukan. Biar orang percaya. Kalau begitu, Kau putuskan saja, Tung Feby. Enggak mungkin lah. Gimana? Kau lupa? Aku pernah bilang sama kau, kalau aku paling benci sama laki-laki tukang selingkuh. Aku kasih kau waktu satu minggu untuk putus si Feby. Atau perlu? Aku minta tolong sama Bang Bonar biar kau bisa putusin Feby dengan cepat. Udah lah, Tika. Lo gak usah sedih kayak gini. Lagian juga lo kan atlet wushu. Masa sih sedih gara-gara cowok? Ya biarpun aku ini atlet wushu. Tetap aku ini manusia biasa Feby. Aku ini punya hati, punya perasaan. Iya, iya gue tau. Disakitin itu emang masih sakit banget. Tapi lo harus kuat. Lo jangan sedih-sedih gini. Ingin aku pukul rasanya sampe babak blur tuh orang. Eh, jangan. Jangan pake kekerasan. Kalo misalkan kepala lo panas nih, tapi hati lo harus tetep adem. Eh, tapi gue jadi penasaran. Mana sih cowok yang menyakitin lo tuh kayak apa sih mukanya? Kau mau lihat. Mana lo itu? Nih. Nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa sih harus gue iain gitu? Gue jadi pacar sementara si cewek jadi-jadian itu. Kenapa gue iain? Siapa maksud kau? Ya Tika lah. Siapa lagi cewek jadi-jadian? Galak? Cantiknya gak seberapa? Berani kalilah kau ngomong gitu. Kau ya? Gini tadi lagi. Itu Bang Gunor. Tak perulah kau banyak alasan itu. Aku tak marah. Tapi aku ingin kau ikut sama aku. Ketemu sama nenekku. Nenek Tika. Nenek kita semua. Ayo. Gak mau. Berani kau. Eh? Berani kau. Berani sekarang menantangnya. Iya. Tak takut kau sama kontra. Tak takut kau sama aku. Tak takut kau sama Tika. Tika itu juara tiga musuh. Juara satu memasak. Berani kau sama dia. Kenapa kau diam saja? Eh? Tak dengar kau aku bicara. Kurang kencang lebih banyak. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Aku mau Bang. Tapi ada syaratnya. Mak. Apa syaratnya? Syaratnya Bang Bonar sama Tika itu harus jelasin ke Feby. Kalau aku cuma pacar sementaranya Tika. Dan semua ini cuma atas dasar peminjaman uang Bang Bonar ke aku buat bayar uang kuliah. Dan asal Bang Bonar tahu. Sama Tika juga harus tahu. Uangnya juga dipakai untuk bayar kuliahnya Feby. Kalau nggak gitu aku sama Feby nggak bisa kuliah. Ternyata selama ini harga menjem duit sama Bang Bonar. Dan harus jadiin Tika pacar sementaranya. Ya ini ngelakuin ini semua buat lu Feb. Kan uangnya dia dipakai buat ngerain investasi ulang tahun lu. Dia rela tuh ngelakuin itu semua tuh buat bahagiain lu doang. Aku tuh nggak pernah sayang sama Tika. Aku cuma sayang sama Feby. Kenapa kau tak sayang dengan aku? Kenapa kau malah sayang dengan Feby? Padahal sudah jelas-jelas kalau Feby itu bikin hidup kau susah. Sampai harus pinjam-pinjam uang sama Bang Bonar. Karena... Cinta sejati yang bisa Beri tanpa harus menerima Dia membawa damai Dan bahagia kan jiwa Kenapa bisa Tidak bisa Beri tanpa harus menerima Tidak 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 Semudera akan abadi untuk selamanya Seperti itulah cintaku untuk dirimu Tulus dan lapar adanya Datang dari sebuah rasa Suci-nya hati Sederhana kan, Bang? Sesimpel itu, aku sayang sama Feby Cuma Feby yang bisa nerima aku apa adanya Aku bukan orang kaya Tapi Feby selalu ada di samping aku Dan hari ini di depan Bang Boner, di depan Tika Aku mendeklarasikan Kalau aku sayang sama Feby dari dulu, sekarang, dan selamanya, Bang Aku juga sayang sama kamu, Harga Maaf, aku gak pernah cerita semua ini ke kamu Kamu gak usah minta maaf sama aku, Harga Seharusnya aku yang minta maaf sama kamu Karena udah ngelaguin cinta kamu sama aku Kamu gak perlu minta maaf Aku ngelaguin semua ini karena Karena kamu cinta sama aku Karena kamu cinta sama aku Karena kamu cinta sama aku Aku cinta sama kau Aku tahu cinta harga itu tulus pada kau Maafkan aku yang egois ini ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.